Artinya kan kita sudah menyampaikan tekanan kepada Presiden agar menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis, yaitu beliau setuju. Imam Besar Front Pembela Islam sekaligus ikon Aksi 212 Rizik Shihab bisa sedikit bernapas lega. Sebab dua kasus hukum yang menjeratnya telah dihentikan, yakni kasus penghinaan terhadap Pancasila dan nama Soekarno. Sebelum kepergiannya ke Arab Saudi, Rizik setidaknya dilaporkan atas tujuh kasus lainnya. Mulai dari kasus salam sampu rasun, penodaan agama, penyebaran kebencian, penghasutan lewat isu palu arit, penyelobotan lahan di Mega Mendung Bogor, penyebaran kebencian terhadap masyarakat Bali, hingga dugaan pornografi. Hampir semua laporan berpangkal pada isi ceramah Rizik. Kecuali chat mesum dengan Firzah Husein yang hingga kini disebut pihak Rizik sebagai rekayasa. Meski begitu, spekulasi berkembang. Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa SP3 yang dikeluarkan sejak 18 Februari itu baru diketahui publik pada awal Mei. Terlebih, pertemuan Jokowi dengan tim 11 ulama alumni 212 yang berlangsung pada akhir April menimbulkan berbagai kecurigaan. Bernama lengkap Muhammad Rizik Syihab, pendiri Ormas Front Pembela Islam ini tak lepas dari sorotan, baik karena ceramah ataupun aksi sweepingnya. Sesoknya, Kian Mentereng, di tengah masa aksi 212 yang memenuhi Monas 2016 lalu. Ia menjadi salah satu tokoh yang dinilai bisa memobilisasi masa dan mempengaruhi opini publik. Setelah dilaporkan atas sederet kasus, Rizik memilih pergi dan tinggal di Arab Saudi sampai sekarang. Nah, Garbib itu sebagai korban terhadap intrik politik ini karena dianggap yang mampu memobilisasi sehingga ada kelompok tertentu dalam hidup kemarin itu kalah. Nah, Rizik tahu bahwa ini sepertinya bukan suatu peristiwa hukum yang sebenarnya. Ini ada unsur, ya, balas dendamat apapun lah ya. Hanya dia kabur. Saya tidak mau diperlakukan seorang hukum yang tidak objektif. Dari Tanah Suci, saya ingin menyampaikan kepada segenap kaum muslimi bahwasannya gelombang kriminalisasi ulama dan aktivis yang semakin hari semakin menjadi di negeri kita tercinta wajib untuk kita hadapi. Karena itu dari Tanah Suci, saya tetap memonitor, saya tetap mengontrol, saya tetap terus mengikuti semua perkembangan yang terjadi di Indonesia ini. Baik melalui jalur hukum atau politik, upaya dilakukan berbarengan. Alumni 212 menyatakan seluruh usaha mereka, termasuk pertemuan tim 11 dengan Jokowi pada 22 April, atas arahan dan restu Rizik Syihab. Pertemuan itu sendiri diinisiasi oleh Usama Hisham, Dewan Penasihat Alumni 212 sekaligus Ketua Parmusi. Sejak bulan Juni tahun lalu Pak Rizik menyambut upaya-upaya saya, inisiasi saya untuk melakukan rekonferensi itu. Udah Pak Rizik hanya bilang Pak Usama, pertemuan dengan Presiden Pak Usama ini penting supaya kita bisa tak ausi cap langsung Presiden. Sebagai mediator, setidaknya tujuh kali Usama Hisham menemui Jokowi dan tiga kali menemui Rizik Syihab. Semuanya itu ditujukan demi menghentikan kriminalisasi terhadap para ulama 212, alias menghentikan semua kasus yang menjerat Rizik Syihab dan tokoh 212 lainnya. Sejak bulan Juli, Presiden itu di depan saya, di depan saya menginsulkan Mensesnek untuk menuntaskan semua kasus hukum. Bapak saya, coba Pak Pratik, hubungi Kapolri, sampaikan bahwa ada keinginan dari Presiden untuk menyelesaikan kasus hukum para ulama ini. Jadi, kita menginginkan Habib Rizik ini kembali ke Rizik Syihab bulan kompator. Saya lagi urus, bulan bulan ini selesai, semuanya SP3 yang selesai, biarnya pun pulang. Masih pulang nggak Pak, saya SP3? Oh iya, iya. Rencana kepulangan Rizik setelah seluruh kasusnya dihentikan menjadi angin segar bagi alumni 212. Apalagi, mereka akan mengadakan mukernas untuk menentukan calon Presiden mana yang akan mereka dukung. Biasanya yang akan dipilih Habib Rizik, itulah yang kita akan dukung, yang akan kita perjuangkan, yang akan kita kampanye. Jadi, kita ikut komando Habib Rizik. Persaudaraan 212 berharap agar Polda Metro Jaya, Kapoldanya, Hidam Hadis ini bisa memberikan juga sama. SP3 kepada Habib Rizik, atau langsung juga lebih mulia lagi diberikan oleh Kapold. Untuk apa? Untuk membuat skill keadaan dan skill press ini kondisi. Kita tetap harus satu komando. Kita harus ikuti komando. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!